Terima kasih telah menonton Uji mendadak datang dan berhasil mengalahkan mereka dengan senjata pusaka golok pembunuh naga Mendengar hal itu seketika sang raja pun terkejut dan ia meminta Mingming untuk merebut golok pembunuh naga Sementara itu Uji dan anggota Ming sampai di Datu dan mulai menyelinap secara diam-diam Di tempat lain, Utau mengatakan kepada Mingming Dari ke-6 aliran putih yang ditangkap, hanya 2 perguruan yang belum menyerahkan kitab kungfu perguruannya Yaitu Emei dan Wudang Setelah itu Mingming menyandra Zhao Zero dan mengancam ketua Mitjuet agar menyerahkan kitabnya Karena bagaimanapun Zhao Zero adalah murid kesayangan dari Mitjuet Pada saat Mingming akan menggores wajah Zhao Zero, tiba-tiba Uji dan Weicho datang menyelamatkan Zero Tetapi Zhao tidak mau pergi karena teman-temannya yang lain masih di sana Lalu ia pun meminta Uji untuk pergi saja Mendengar hal itu, Uji hanya bisa menuruti perkataan Zhao Saat Uji pergi, ia diikuti oleh Kutau yang langsung mengajaknya adu ilmu kekuatan Dan ternyata, Kutau ini adalah mata-mata dari Sekte Ming yang bernama Fan Yao, adik dari Cho Cho Dia lalu menjelaskan, dulu ia diminta oleh ketua Sekte untuk menyelidiki Raja Luyang Dan di sana dia malah melihat Sengkun yang ternyata mengabdi kepada kerajaan Dan meyakinkan Raja untuk memusnahkan para jago dari dunia persilatan Terutama dari Sekte Ming Setelah itu, dia memutuskan untuk mengabdi menjadi mata-mata dan melukai wajahnya sendiri agar bisa mengelabui Jenghun Setelah itu, dia pun mengungkapkan rencananya untuk menyelamatkan aliran putih Dengan cara menjebak kedua ketua Sin Ming dan mengambil obat penawarnya Kutau langsung menjalankan rencananya Dia meracuni He dengan obat pelemah tubuh Lalu dengan sengaja menemui Lu yang menyimpan obat penawarnya Ketika itu, Lu akan memperkosa seorang wanita yang sudah disiapkan oleh Kutau Setelah itu, Kutau meminta Lu memberikan obat penawarnya kepada Mit Juet dan Zou Zero Ia berbohong jika keduanya itu istri dan anaknya Sementara itu, Uji bertemu dengan Min Min yang sedang memikirkan permintaan keduanya Yaitu, ia ingin meminjam golok pembunuh naga selama satu jam Uji awalnya tidak mau menyanggupinya Karena walau bagaimanapun, golok itu adalah milik Sisan Lalu, Min Min pun mempunyai ide untuk membawa Uji menemui Sisan Agar permintaannya disanggupi, Uji akhirnya menyetujuinya Setelah bertemu dengan Mit Juet, ia mengetahui jika Uji akan menolong Zou malam itu Lalu, Mit Juet menyimpulkan jika Uji menyukai Zou Karena Zou adalah orang yang ditunjuk sebagai penurus Emei Maka mau tidak mau, dia tidak boleh jatuh cinta Kemudian, Mit Juet memaksa Zou agar bersumpah tidak boleh jatuh cinta dengan Uji Jika melanggar, maka mereka tidak akan punya anak Dan seandainya punya anak, maka anak itu akan menjadi budak selamanya Zou terpaksa bersumpah demi Emei Setelah itu, Mit Juet menyerahkan posisi ketua Emei kepada Zou Dan akan mengajarinya jurus tingkat tinggi Emei yang khusus untuk ketua Dan yang lain tidak boleh tahu tentang hal itu Uji kembali ke kamar untuk mengambil obat penawar Tapi, Kutau tahu itu pasti licik Dan ia pun mengambil sendiri obat penawarnya Lalu, menemui ke enam aliran putih dan mengobati mereka satu persatu Sementara itu, di luar datu Pasukan kerajaan sudah mengepung menara penjara Dan tahu kalau Kutau berhianat Lalu, Pangeran memerintahkan untuk membakar menara itu Dia tidak peduli, meskipun masih ada ketua Singming Zou yang bersama dengan Pangeran itu Langsung masuk ke datu untuk menyelamatkan seniornya Sementara itu, anggota Ming datang dan menyelamatkan aliran putih Dan membimbingnya keluar Karena menara sudah setengah terbakar Awalnya, Sekte Ming menggunakan tali untuk membuat mereka keluar Tetapi, Pangeran memutuskannya Akibatnya, dua ketua dari perguruan Hua San tewas Setelah itu, Wu Ji datang menyendra Pangeran untuk membuat Min-Min tidak seenaknya sendiri Kemudian, ia mempunyai rencana untuk menggunakan jurus menggeser alam semesta Untuk menurunkan mereka semua Dan meminta pentolan Ming untuk melawan pasukan kerajaan Lalu, Wu Ji meminta aliran putih untuk segera melompat Singkat cerita, Wu Ji sudah hampir menyelamatkan semua pendekar Dan hanya tertinggal Midwet yang sedang beradu ilmu dengan He Setelah tahu Lu mati He langsung melempar Midwet dan memberinya jurus tapak Sin Ming Wu Ji yang melihat lalu melempar He ke kebaran api Namun, saat ia akan menyelamatkan Midwet, ia menolak Yang akhirnya Midwet pun harus tewas di tempat Setelah kejadian itu, Raja Lu marah besar Karena Min-Min gagal dan semua aliran putih dapat melarikan diri Setelah itu, Raja mengutus Cheng Kun untuk menyelesaikan tugas Memusnahkan dunia persilatan Dan merebut golok pembunuh naga dan juga pedang langit Lalu, lencana penguasa Min-Min pun diambil Wu Ji kemudian menemui Min-Min dan mengajaknya ke Pulau Pingwo untuk menempati janjinya Lalu, Wu Ji juga ingin mengajak Zhao Pastinya ada yang tidak terima kalau Zhao jadi ketua Dan benar saja, ada seniornya yang menantang Zhao karena dia tidak terima Tetapi, Min-Min datang dengan Wu Ji yang menyamar dan mengancam Jika ketua mereka mau menanggung beban atas murid-muridnya Maka mereka tidak akan membunuh semua murid Emei Zhao lalu maju dan makan pil beracun Tak lama setelah itu, murid Emei pun pergi dan Zhao pingsan Saat sadar, ia menemukan dirinya berada di kapal Ternyata, pil yang ia makan adalah pil obat lius Dan semua ini adalah rencana Wu Ji untuk menjauhkannya dari masalah Singkat cerita, mereka telah sampai di Pulau Pingwo Dan tiba-tiba, Wu Ji diserang oleh tiga orang dengan senjata aneh Lebih mengejutkan lagi, Ciu-Ciu malah membawa golok pembunuh naga menemui ibunya Yaitu Raja Naga Hijau, seorang gadis suci dari Persia yang dianggap sudah lama menghilang Lalu ia pun menjelaskan, jika orang yang dilawan oleh Wu Ji itu Adalah utusan dari Sekeming dari negara Persia dengan senjata suci mereka Dan maksud dari kedatangan mereka Yaitu meminta Wu Ji untuk menunjukkan jurus menggeser alam semesta kepadanya Selama ini, Ciu-Ciu adalah mata-mata yang dikirimkan ibunya Untuk mengambil kitab jurus menggeser alam semesta ini Tetapi dia tidak mengambilnya dan malah membiarkan Wu Ji mempelajarinya Lalu Raja Naga Hijau menghancurkan kapal Wu Ji Dan memberinya waktu satu hari untuk mempertimbangkan jawabannya Setelah itu, Wu Ji menemui Sisan yang sudah ia anggap sebagai ayahnya sendiri Dan keduanya pun bertemu dengan penuh rasa rindu Dan tak lama setelah itu, Ciu-Ciu kembali lagi untuk menemui Wu Ji Dan memberikan kembali goloknya Lalu Wu Ji pun maju menghadapi tiga utusan Ming Yang menghalangi jalannya dengan pedang langit Dalam pertarungan itu, Wu Ji berhasil mendapatkan jurus baru Dari senjata suci milik Sekeming Lalu Ming Ming membacakannya Dengan sekali dengar, Wu Ji langsung bisa menguasainya Dan mengalahkan ketiga utusan Ming dari Persia itu Setelah kejadian itu, Ming Ming meminta Sisan Untuk meminjamkannya golok pembunuh naga selama satu jam Karena ia ingin tahu rahasia besar apa Yang ada di balik pedang langit dan golok pembunuh naga Jika disatukan Sisan pun menyetujuinya Karena ia juga baru terpikirkan Ternyata dua senjata ini saling berkesinambungan Tapi mereka masih belum tahu Dimana letak rahasianya Esokan harinya, karena gagal mengetahui jurus menggeser alam semesta Dan karena dia juga merupakan seorang gadis suci Sesuai aturan dari Sekeming Maka ia harus dibakar hidup-hidup dengan api suci Untuk membayar kegagalannya Wu Ji datang ke kapal Dan menunjukkan jurus menggeser alam semesta di depannya Setelah itu, Raja Naga Hijau ingin berbicara empat mata dengan Shuchu Mendengar hal itu, Wu Ji pun terkejut Shuchu ternyata sekarang menggantikan ibunya sebagai gadis suci Yang artinya, ia tidak boleh jatuh cinta dan menikah Dan harus menetap di pulau ini selama-lamanya Semua ini ia lakukan demi kebaikan Wu Ji Sebenarnya, Shuchu di dalam hatinya sangat mencintai Wu Ji Setelah itu, Chow Chow mengantar Wu Ji untuk kembali ke rumahnya Dan saat akan bersiap kembali, mereka minum-minum Mereka tidak sadar kalau minuman itu sudah diracuni Saat terbangun, Wu Ji terkejut dengan keadaan yang sangat sepi Ia menduga, Min Min lah pelaku yang telah membawa pergi golok naga dan pedangnya Setelah itu, Wu Ji melihat Chow yang sedang turun di pinggir pantai Lalu, ia membawanya dan mengobatinya Kemudian, Chow menjelaskan Jika semua ini adalah ulah Min Min yang telah memberikan obat bius ke minumannya Lalu, membawa kedua pusaka itu beserta Shishan kembali ke dataran Tiongkok Chow berhasil kabur setelah melompat dari kapal Dan kenapa Wu Ji tidak dibawa? Mungkin ada alasan tersendiri Setelah itu, Chow mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya kepada Wu Ji Singkat cerita, Wu Ji dan Chow berhasil kembali ke Kuominting Berkat bantuan dari Chow Selama tinggal di sana, Chow jujur kepada Wu Ji Jika sebelum gurunya meninggal dunia, ia telah mewarisi jurus kungfu tingkat tinggi Tetapi perlu tenaga dalam yang besar untuk menguasainya Lalu, dia meminta tolong kepada Wu Ji untuk membantunya dan berlatih Wu Ji memberi Chow sedikit tenaga dalamnya Singkat cerita, satu bulan telah berlalu Chow tiba-tiba menjadi orang yang sangat kuat dan menguasai jurus baru Di saat yang bersamaan, sekarang di Emei ketuanya adalah Ting Ming Ching Dan tiba-tiba Emei diserang oleh seorang pria yaitu Sung Ching Su Yang menguasai jurus cakar tengkorak putih Dan langsung membunuh ketua Emei Lalu, Chow datang dan membunuh Sung dengan jurus yang sama Dan akhirnya, ia pun menjadi ketua Emei dengan aman Singkat cerita, Wu Ji dan Chow akan melakukan pernikahan Namun, belum sempat dimulai, Min Min tiba-tiba datang dan meminta Wu Ji untuk menuruti janjinya yang ketiga Yaitu tidak boleh menikah dengan Chow Lalu, Min Min menunjukkan rambut milik Shishan dan meminta izin untuk ikut dengannya Hal ini membuat Chow emosi dan menyerang Min Min dengan jurus barunya Tapi, Wu Ji berhasil mencegahnya dan terpaksa ikut pergi dengan Min Min Setelah itu, Wu Ji melihat ada kejanggalan Bagaimana Chow bisa menjadi kuat dalam waktu singkat Lalu, Min Min menjelaskan jika semua ini adalah rencana Chow dari awal Yang sebelumnya mengkambing hitam kansung Agar ia bisa jadi ketua Emei Termasuk saat di Pulau Ping Ho Ternyata, Chow lah si pelakunya Chow ini menuruti perintah mendiang gurunya Mit Juet untuk melihat rahasia di balik pusaka itu Setelah berhasil membukanya, di situ ada kitab Sembilan Matahari Dan Mit Juet meminta Chow untuk mempelajari jurus cakar tongkorak putih di dalam kitab itu Min Min yang sadar, awalnya ia akan dibunuh Tetapi, beruntungnya ia berhasil kabur Dan Wu Ji sekarang benar-benar hanya dimanfaatkan oleh Chow Lalu, Min Min juga memberitahu jika si San sekarang ditahan oleh Emei Berapa hari kemudian di Emei, Sing Kuan pun tiba-tiba datang ke sana Yang bertujuan untuk memanipulasi Zhao yang meminta untuk bekerja sama dengannya Bersama-sama menguasai dunia persilatan Mereka pasti akan sangat dihormati Dan keesokan harinya, dia mengumpulkan semua aliran putih diserta sekte Ming Untuk mempersilahkan mereka membalaskan dendam dengan si San Tetapi, semua orang sudah tahu jika si San itu divitnah oleh Seng Kuan Wu Ji langsung meminta untuk melepaskan ayah angkatnya Lalu, Zhao langsung ajak adu mekanik Walaupun akhirnya ia kalah Menfaatkan kesempatan itu, Seng Kuan menyusup ke Emei Dan mengambil golok pembunuh naga dan pedang langit Dan di hadapan Seng Kuan, jurus cakar tengkorak putih Zhao tidak ada apa-apanya Yang dengan sangat gampang dikalahkan olehnya Ternyata, Seng Kuan sudah menguasai jurus tingkat tinggi dari Xiaolin Yaitu jurus cengkang dengan dua pusaka di tangannya Dan pasukan kerajaan kelihatannya akan sulit mengalahkannya Tapi, Wu Ji tidak mau menyerah dan akan memberi perhitungan dengan Seng Kuan Di saat sedang kesusahan melawan Seng Kuan Tiga utusan Ming datang membantunya Dan ternyata, hanya senjata suci Ming yang bisa menandingi senjata pusaka Seng Kuan Raja Naga Hijau lalu menyerahkan senjata suci itu ke Wu Ji Dan Wu Ji sekali lagi aduk kung fu dengan Ceng Kuan Ditambah, Min Min datang membantu Wu Ji dengan pasukannya Pertarungan mereka terjadi dengan begitu seru Dan akhirnya, pertarungan mereka pun berakhir dengan menangnya Wu Ji Dan hilangnya jurus cengkang milik Ceng Kuan Setelah itu, si San Kuan langsung membalaskan dendamnya Tetapi, ia tidak mau membunuh Seng Kuan Dan setelah semua peristiwa ini Zhao tidak tertolong Sebelum ia menemui ajalnya Zhao meminta maaf kepada Wu Ji Lalu menyerahkan Leon Tin Wu Ji ke Min Min Dan meminta Wu Ji untuk menjaga Min Min Dan film pun berakhir Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!